bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belakang sepertinya lemes ya saya jangan makan siang atau itu namanya puasa ya baik biar lebih semangat saya kasih sebuah pantun ya pantun ini sungguh sangat populer sering saya sampaikan kubinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi biar lebih semangat yuk jawab salam sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi haddab rasulahu faahsana ta'zibah wa salatullahi wa salamu alaihi wa salamu alaihi wa salamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biahsan ilahi wa ala alihi wa alihi wa alihi wa salamu alihi wa salamu alihi wa alihi wa salamu. man soma Ramadhana iman wahtisabat wujurlah buma taqadda ma min zambih salam Allahum al-azim wa sadaqa rasuluhul kareem wa nahnu ala za'ika al-syahirin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin pertama-tama sekali tentunya yang sama-sama kita hormati al-mukarram di benak kita Bapak Tasmu Pendidikan Bapak Tasmu Pendidikan Bapak Tasmu Muhammad Jakarta Bapak Tengah kita Bapak Daudah Biswan beserta pelajarannya para wajil dekan satu, dua, dan tiga yang insya Allah mudah-mudahan pada hari ini, siang ini diberkati dan diramu Rahmati Allah Subhanallah dan juga tentunya kepada seluruh teman-teman sejawat dosen dan juga para tenaga pendidikan karyawan Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Muhammad di Jakarta yang alhamdulillah pada siang hari ini kita telah hadir ke ruangan ini mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal soleh yang akan membawa kita membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti dan juga tentunya terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang berjuang dan berjihad di amal usaha Muhammadiyah karena kita kerja di Muhammadiyah ini itu tujuan utamanya adalah beramal karena kalau kita nyari uang itu uangnya sedikit tapi kalau kita beramal amalnya tidak akan pernah putus nah inilah yang kita harapkan di dalam pengampian kita di organisasi Muhammadiyah ini sebagai sarana tempat kita memperbanyak amal soleh dan insyaallah mudah-mudahan ketika kita melakukan amal soleh ini akan bisa menyelamatkan kita nanti di Yawil Qiyamah amin ya Allah kemudian marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah karena Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di luar ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan izin dan rahmat Allah jualah kita bisa menikmati indahnya hari-hari yang kita lalui bersama dan kemudian kita bersyukur dengan nikmat Allah jualah kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ini ibadah siam Ramadan atau saw Ramadan mudah-mudahan kuasa kita selama bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya Allah dan kemudian kita terlahir kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya kita bersih kita suci daripada dosa-dosa yang 11 bulan berkali kita lalai kita khilaf banyak melakukan dosa dan pada bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki amaliyah kita amal kita ibadah kita mudah-mudahan kita bisa mempertahankan untuk 11 bulan berikutnya amin ya Allah kemudian surat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih muhammad wa ala alaih muhammad mudah-mudahan senantiasa tercurah buat cucuman kita Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi akhirul zaman khatam al-anbiya wa mursaleed Nabi menutup Nabi akhirul zaman yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suri taulah dan baik bagi kita maka kalau kita ingin mengidolakan seseorang itu maka idola kalah Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah manusia yang paling sempurna manusia yang mulia yang diciptakan oleh Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam maka tidak ada dan tidak akan pernah rugi bagi kita yang sedang tiasa mencintai Nabi kita dengan apa mencintai Nabi itu apakah kita harus menyetus lulus kuburannya apakah kita harus tawak di kuburannya atau yang lagi viral sekarang harus mencium dan mengkultuskan rambutnya katanya begitu bukan itu yang harus kita lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggalkan berperkara bagi kita tidak akan tersesat selama-lamanya apa itu kitab Allah wa sunnatihi jadi kitab Allah dan hadis Rasul itu sendiri jadi inilah yang harus kita perpegang teguh kalau kita ingin bahagia dan berbahagia dan ingin selamat dunia dan akhirat jadi tidak akan bisa menyelamatkan apapun di dunia ini dan di akhirat nanti kecuali kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini mohon maaf bapak ibu yang berbahagia terutama para guru saya disini Pak Imam Mustafa dan juga ada disini beberapa senior-senior ini tidak berpaksud menggurui karena diundang sebagai penceramah ya saya ceramahin semua kan pimpinan atau karyawan dosen ya ini kan kesempatan saya untuk ngomel gitu ya bukan ngomel juga sih ya kalau istilah guru pada murid kan ngomel ini guru ini ngomel terus baik mohon maaf bapak ibu mohon izin ya kalau saya terkesan menggurui gitu kita sering ilmu pengetahuan sering pengalaman disini mudah-mudahan di ramadhan ini membawa berkah yang luar biasa dan kita berharap ramadhan ini adalah ramadhan yang lebih istimewa daripada ramadhan-ramadhan sudah mungkin ramadhan-ramadhan dulu kita tidak begitu semangat ramadhan-ramadhan dulu mungkin ibu kita tidak begitu antusias gitu ya tapi sekarang semenjak adanya pemilu ini kita lebih antusias ramadhan meskipun ekonomi lagi sulit ekonomi lagi sulit dan politik lagi memanas tapi tetap kita tetap semangat dalam melakukan kegiatan ramadhan karena salah satu cara kita untuk menenangkan diri itu adalah kembali kepada Allah dengan mengkaji-kaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya pada hari ini kehadiran kita disini semuanya dicatat sebagai amal baik bagi kita jadi kalau kita melakukan kebaikan melakukan kebajikan maka kebaikan itu kebajikan itu akan kembali pada diri kita jadi kalau kita melakukan amal soleh maka amal soleh itu akan kembali pada diri kita tapi kalau kita melakukan amal kejahatan berbuat kejahatan ya kan bikin status tidak jelas ya kan hati-hati kita bisa dicidum maka semuanya itu akan kembali kepada kita meskipun hal itu baik tapi dengan cara-cara yang tidak baik maka dia akan berimbas kepada kita maka oleh karenanya Bapak Ibu berbahagia marilah kita menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita di era sekarang zaman sekarang ini ya kita harus kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau memang Allah takdirkan A maka akan terjadi A kalau Allah takdirkan B maka akan terjadi B kalau Allah takdirkan satu maka akan jadi satu dua maka akan jadi dua jadi maka oleh karena itu ya semuanya adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tentu bersyukur ya pada Ramadan ini sepertinya gairah atau semangat umat Islam itu sangat luar biasa untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu saudara-saudara yang saya hormati baik tanpa memperpanjang pendimah terutama pada hari ini saya sangat ucapkan ribuan terima kasih jazakum al-jazak ya jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan buat kita semua karena salah satu berkahnya Ramadan itu kita bisa menjalin tali seratu rahmi tali seratu rahmi atau seratu rahim saya tiga hari mengikuti kajian B.P. Muhammadiyah meskipun sering bolong-bolong ya karena banyaknya agenda tapi alhamdulillah malam itu saya full ya kalau siang itu ngajar barusan ngajar juga jadi juri juga ada musyarakat di lewat Al-Quran di bidung visif habis itu zohor habis itu langsung ke sini ngajar juga ngasih materi kuliah ngasih tugas langsung ke sini ini habis asar ini ada lagi rencananya ada acara himpunan mahasiswa jadi alhamdulillah setiap hari Ramadan itu full agendanya berarti ini adalah membuktikan bahwa Ramadan itu membawa berkah buat kita artinya apa kita selalu disibukkan dengan amaliyah-amaliyah yang soleh amaliyah-amaliyah yang baik jadi semakin kita disibukkan dengan kebaikan-kebaikan dengan melakukan amal soleh maka kita akan bertambah kebaikannya jadi kita tidak akan bisa bertambah baik kalau kita tidak menambah amal solehnya atau tidak menambah ibadahnya maka salah satu cara kita membuktikan bahwa kita ini menjadi yang terbaik maka harus diperbanyak ibadahnya dan inilah salah satu kehadiran kita di hubungan ini di fakultas ibu pendidikan yang kita cintai ini adalah bentuk daripada amaliyah kita amal soleh kita mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kebersamaan ini tetap akan berlanjut dan saya berharap bukan hanya di Ramadan ini kita ada kajian Ramadan tapi setiap bulannya itu ada kajian dosen dan karyawan dan insyaallah ini sudah kebetulan saya koordinator AIK di fakultas ekonomi dan bisnis saya sudah mengagendakan satu tahun setiap minggu pada hari jumat setelah jumat wajib ada kajian dosen dan karyawan dan insyaallah saya sudah mengusulkan kepada pimpinan ini termasuk ke dalam kinerja dosen dan karyawan nah ini mudah-mudahan menjadi atmosfer bagi kita semua setiap fakultas bukan hanya di Ramadan saja hawa-hawa yang baik itu tapi juga di hari-hari di luar Ramadan juga kita tularkan virus-virus yang baik itu kepada dosen-dosen dan karyawan kita dan juga pada mahasiswa-mahasiswa kita jadi Alhamdulillah selama Ramadan ini ada tiga jumat kajian dosen dan karyawan khusus ekonomi setiap hari jumat jadi selama Ramadan ini tiga kali jumat dan juga ada kajian khusus bagi mahasiswa insyaallah sehari full nanti di hari minggu mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah lancarkan acaranya dan saya berharap juga pada kita semua mudah-mudahan di fakultas ilmu pendidikan ini menjadi icon contoh juga bagi kita dan saya berharap ya dan saya juga sudah merasakan bagaimana ya antusias para dosen dan juga tenaga pendidikannya ya salah satunya adalah mengenai konsisten di dalam melaksanakan sholat berjamaah subhanallah mudah-mudahan akan menular ke fakultas-fakultas yang lain yang masih belum menerapkan sistem itu baik berikutnya jaman yang berbahagia yang saya hormati sebenarnya saya bingung mau diskusi yang mana soalnya disini pada udah pada tahu apalagi mengenai ayat-ayat tentang puasa udah pada hafal udah pada ngerti udah pada familiar gitu kan karena setiap tahun ayat-ayat puasa ya dibahas itu lagi kan gitu benar ya semuanya itu lagi tapi ya gak apa-apalah kita saling tawas sobil hak saja ya kepada teman-teman kita saling bernasiyati dalam kebaikan dan masih dalam kesabaran mudah-mudahan pada intinya adalah ya pada Ramadan ini kita ya mengkaji ilmu-ilmu agama karena salah satu keutama dari keistimewaan bulan Ramadan itu adalah dimana setiap umat Islam ya harus mengisi hari-harinya itu dengan belajar agama ya menampah wawasannya makanya Ramadan itu kan dikenal juga dengan Syahrul Tarbiah bulan pendidikan ini kan ilmu pendidikan maka bagaimana kita menyeimbangkan antara pendidikan yang umum dan pendidikan agama nah salah satunya caranya adalah untuk mengisi atau mengadakan kajian-kajian ini ini adalah salah satu sarana yang paling efektif untuk menampah wawasan kita tentang keagamaan itu kalau perlu nanti ada kajian tafsir tematik setiap minggu atau setiap bulan jadi selama kita mengambil di Muhammadiyah ini di FIF ini itu paling tidak meskipun kita gak bisa khatur 30 juz memahami Al-Quran paling tidak kita sudah ada bekal kita bekal kita bukan untuk jadi ustaz juga tidak tapi untuk bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itulah harapan saya harapan kami pribadi mudah-mudahan ini bukan hanya di fakultas sini saja tapi semua fakultas ya insyaallah apalagi sekarang wariswa sudah dipimpin langsung oleh Ustaz Dr. Mahmudin langsung pakar Aika mudah-mudahan Al-Islam dan Kemohmatian ini menjadi nuansa yang menjadi nilai di dalam kampus kita terutama di dunia akademik kita terutama di fakultas-fakultas yang benar-benar mengajarkan tentang pendidikan fakultas pendidikan dan fakultas agama Islam dan lain-lain baik Bapak Ibu yang saya hormati berikutnya saya diberikan tugas ini materi tiga pertama materi tentang mengenal Nuzul Quran dan keutamaannya yang kedua yang kedua kalau tidak salah mengenai Laylatul Qadar sudah dapat belum? belum ya materinya sudah ya Laylatul Qadar InsyaAllah yang ketiga adalah judul yang diberikan kepada saya yaitu mengenai meraih keberkahan Ramadan atau meraih keberkahan Ramadan bersama Al-Quran nah yaitu kajian-kajian ayat-ayat tentang keutamaan puasa jadi nanti akan kita diskusikan karena banyak diantara kita yang selama ini masih belum memahami dan mengetahui ternyata ayat tentang puasa itu bukan hanya 183 saja itu 183 sampai 108 ayo sampai berapa 108 86 sampai dibaliknya lagi itu wahai illa lakum lele tersia merofas paling rilis kalau gak ada itu repot berarti puasanya 24 jam nanti kalau gak ada seberikutnya inilah kita diskusikan mungkin ini agak lebih tematis lagi kalau misalnya kita nanti bisa bahas tafsirnya itu contohnya tafsir muqatir tapi saat ini kita akan diskusikan secara umum saja karena kalau bahas tafsirnya itu apalagi kalau dikolaborasi dengan tafsir-tafsir yang lain itu banyak sekali ternyata makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tentang puasa itu bahkan dalam 183 saja apabila kita diskusikan itu sangat luar biasa makna yang terkandung di dalamnya apalagi kalau kita berbicara tentang masalah takwa itu bisa kemana-mana ayat ini banyak sekali ayat menjelaskan tentang ketakwaan itu maka oleh sebab itu pada hari ini kita diskusikan mengenai bagaimana meraih keberkahan bersama Ramadan saya yakin mungkin barangkali materi-materinya sebahagian sudah ada yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya tapi insya Allah untuk melengkapi kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita meraih Ramadan tentunya dengan menjalankan segala aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya untuk bulan Ramadan ini jadi artinya jangan sampai kita ketinggalan satu episode dari rangkaian-rangkaian Ramadan ini kalau kita ketinggalan satu episode berarti kita ada yang rugi ada yang hilang ada yang misi nah maka kalau ketika itu kita ada yang hilang rangkaian Ramadan ini maka keberkahan juga tentunya makin berkurang baik saya sampaikan materi yang pertama materi yang ketiga ini mengenai muraih berkah Ramadan bersama Al-Quran membahas tentang air-air Al-Quran ya sebagai pendahuluan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah penuh ampunan dan penuh kasih sayang kita semuanya pada tahu pada memahami dan sudah mengerti dan sering kita dengar para pencerama-pencerama dalam tausiannya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh kasih sayang penuh berkah dan penuh ampunan dan juga ini tidak dirangkan lagi kenapa karena pada bulan Ramadan inilah dimana kita sebagai umat manusia ini harus saling menyayangi harus saling berbagi dengan sesama kita jangan sampai Ramadan ini kita bisa makan sahur tetangga kita gak bisa makan sahur jangan sampai Ramadan ini saudara kita bisa makan ya kita bisa makan dan buka puasa tapi saudara kita ada yang tidak perlu buka puasa maka kita sangat bersyukur lah di negara kita yang kita cintai ini ya Ramadan kita selalu kondusif Alhamdulillah coba kita bayangkan saudara-saudara kita teman-teman kita kaum muslim yang pernah ada contohnya ini Palestine bagaimana mereka itu menghadapi Ramadan penuh dengan luka cita suka cita luka cita inilah perjuangan yang harus dihadapi oleh ayat Palestine saudara-saudara kita maka kita bersyukur Ramadan penuh dengan kasih sayang kemudian kita harus ingat bahwa Ramadan ini juga penuh dengan ampunan karena tadi ayatnya jadi jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharap berindah Allah maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang berlaku jadi kita harus yakin bahwa Ramadan ini adalah tempat kita untuk buang dosa kan gitu ya tapi bukan berarti nanti kalau habis Ramadan bikin lagi bukan gitu ya jadi sebaiknya adalah Ramadan ini jadikan untuk membakar dosa-dosa kita ya agar ini menjadi pelajaran bagi kita nanti sebelah bulan berikutnya kita tidak bikin dosa lagi nah inilah harapan kita di bulan Ramadan ini agar kita ya diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan penuh berkah ya itu tadi kemudian setiap muslim harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ya harus bergembira kenapa? karena Ramadan ini adalah tamu isimewa kalau kita mungkin kedatangan rektor kedatangan dekan apalagi datang ke kontrakan kita oh kira-kira gimana itu teman-teman anak-anak kos ini senang kan? datang itu misalnya dipinat ya kan bawahi tahjil ya kan sama DHL wah luar biasa gitu ya nah Ramadan itu lebih istimewa daripada itu jadi harus kita sambut dengan gembira harus sambut dengan happy karena dia adalah tamu isimewa ya kan? jadi kalau kita nyambut pejabat saja kita itu banyak persiapan kan gitu ya banyak persiapan kita gak enak lah seger lah dan lain-lain kan begitu ya dan biasanya kalau kita nyambut tamu isimewa pasti kita persiapkan sesuatu yang isimewa pula kan gitu nah inilah Ramadan datang dan sekarang Alhamdulillah sudah satu minggu lebih ini kita melakukan kuasa Ramadan nah ini adalah kesempatan bagi kita ya untuk melakukan ibadah-ibadah Ramadan itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang menghormati tamu kan gitu karena Ramadan adalah tamu isimewa tentu kita harus hargai ya kan? karena Ramadan tamu isimewa tamu yang mulia maka kita harus hargai tentu kita harus bersama Ramadan bersama tamu kita agar kita menjadi orang-orang yang mulia jadi inilah Ramadan itu ya adalah tamu istimewa berbagai macam cara umat Islam menyambut Ramadan pertama ada happy tadi ya yang kedua duka cita inilah sebagian teman-teman saudara-saudara kita ya kemudian ada lagi ada orang yang Ramadan setiap Ramadan datang bahkan belum Ramadan datang sebulan sebelumnya itu udah ngeluh aduh Ramadan lagi Ramadan lagi ya musik gitu ya kenapa? karena kita tidak merasakan bagaimana indahnya Ramadan itu karena kita tidak merasakan bagaimana berkahnya Ramadan itu sehingga Ramadan datang jadi ngeluh nah inilah tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman itu bahwa ketika Ramadan datang mereka itu tidak bisa menyambut ya atau menerima dengan dengan senang hati jadi banyak mengeluh apalagi aduh Ramadan ini bingung dia nanti bukan pakai apa tahun pakai apa ya kan kemudian nanti Ramadan ini kalau mau ada barang mau beli ini dan itu dia pusing jadi kadang-kadang sebagai umat islam ini menyambut Ramadan ini ada yang menjadikan sebagai beban bagi hidupnya karena banyak yang harus nanti dia pikirkan THR lah nah ini bisa dibina musik dia pikirin apalagi misalnya danya-danya belum tersedia insyaallah ya jika kita ikhlas menyambut Ramadan maka berkah Ramadan itu akan bersama kita kita yakinlah Allah itu tidak akan menyanyiakan hambanya rezku min Allah rezki itu dari Allah jadi kalau kita menjalankan rangkai Ramadan ini dengan baik maka Allah pun akan berikan yang terbaik buat kita kita harus yakin kita harus yakin kenapa karena keyakinan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat dalam menjalankan berbagai hal dalam kehidupan kita Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan kemudian atau maghfirot 11 bulan kita menunggu kedatangan bulan yang istimewa ya tamu istimewa kemudian datang apakah kita menyanyiakan begitu saja banyak orang Ramadan justru kadang-kadang sibuk mencari rezeki sehingga tinggal solat tarawihnya tinggal puasanya ya kan tinggal apa namanya berjamaahnya di masjid nah inilah kadang-kadang kita Ramadan lebih sibuk lebih sibuk kerja daripada Ramadan karena kejar target kejar tayang karena idul fitri nanti harus ada semuanya apalagi ibu-ibu yang bilang 10 pertama 10 kedua masih ada di majid 10 ketiga itu udah dua tempat kalau enggak berada di toko baju kalau enggak di toko kue ya kan nyari diskon ibu-ibu itu enggak perlu pusing mikirin diskon apa real atau quick diskon ibu-ibu itu paling pusing mikirin diskon nampak nih diskon ini ada turutnya sebentar lihat hp lihat gadget buka balak kan lihat diskonnya berapa kan nah inilah jamaah yang berbahagia ibu bapak yang saya hormati jadi jangan kita risau dengan Ramadan ini kita jalan ini aja dengan biasa justru kita bersyukur di Ramadan ini karena di Ramadan ini harusnya pengeluaran kita semakin sedikit semakin ngirit bukan semakin boros makanya kalau saya bulan Ramadan ini saya hitung-hitung itu pengeluaran saya itu paling minim bahkan setiap hari itu hampir enggak pernah ada pengeluaran benar jujur ini kenapa karena saya selalu bukanya di masjid takjilnya ada semua kalau kita buka di rumah paling satu macam doang malahan di rumah itu enggak ada apa-apa karena sekarang lagi lagi ngejonglo di rumah hubungan jarak jauh di sini di kampung nah ya ini maksudnya bukan ini ya tapi mana tahu ada yang peduli ngantarin takjil ke rumah nah jadi Bapak Ibu yang berbahagia seharusnya kita pulang Ramadan ini bisa mengirit pengeluaran kita semakin sedikit oke ya jadi Ramadan ibaratkan tamu yang istimewa tamu yang spesial ya maka sambunglah dengan liang gembi gembira tapi jangan pula nanti nah ini bahasa medan jangan pula nanti kita menyambung Ramadan itu berpesta porak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT ada lagi tradisi ya ini di kampung saya di Sumatera ada sebagian kampung yang tradisinya mandi balimau mandi rame-rame di sungai ya itu kan satu hal yang tidak disyariatkan yang diharamkan malahan apalagi mandinya bareng-bareng sekampung bini orang bini kita janda orang semuanya mumpul di situ itu kan hal yang tidak disyariatkan ketika kita menyambung bulan Ramadan itu jadi perlu kita ingat Rasulullah itu ada tiga hal yang perlu kita ingat ketika menyambung Ramadan itu ini meskipun sudah seminggu Ramadan itu berladu yang pertama ibu-ibu ini penting dan ini Rasulullah ini adalah pesan ya doa daripada Jibril dia di aminkan oleh Rasulullah dan ini disampaikan oleh Rasulullah pada umatnya ada tiga golongan orang yang puasanya tidak akan diterima oleh Allah nah ini penting banget bagi kita mumpul Ramadan ini masih ada agar Ramadan kita ini tidak sia-sia yang pertama puasa orang yang tidak akan diterima kata Rasulullah hadisnya dialognya sangat panjang dengan Jibril itu karena ini doa dari mereka Jibril yang di aminkan oleh Rasulullah yang pertama itu adalah ya orang-orang yang tidak akan diterima puasanya adalah orang-orang yang durhaka pada orang tuanya moku penwalidai durhaka pada orang tua ingat simple saja durhaka jadi Ramadan ini kan ada tradisi ya saling memaaf-maafkan ya kan gitu ya sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati tidak mesti harus Ramadan saja ya tidak mesti harus Ramadan saja karena setiap saat kita ini bisa saja ada salah pada orang tua kita nah istrinya adalah Ramadan tidak akan diterima ketika kita tidak dimaafkan atau tidak meminta maaf kepada orang tua yang kedua adalah puasa orang yang tidak akan diterima itu adalah puasa istri-istri yang durhaka pada suaminya nah dengar itu khusus bagi istri ya ya nah kalau yang belum punya suami ya Alhamdulillah aman ya yang ketiga adalah puasa orang yang pendendam orang pendendam udah tiga kali puasa tiga kali lebaran ya kan kita juga berbaikan kan gitu ya nah ini termasuk orang-orang yang tidak akan diterima puasanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti silahkan cek hadisnya ya baik nah inilah mungkin secara umum ya yang dapat saya sampaikan sekarang wajib puasa pertama tentang yaitu adalah umat islam yang mu'min sebagaimana yang tadi dikatakan dalam Al-Quran ya ya yuhallathina amanu kutima'alaikumusiyam bahwa orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa jadi yang dipanggil itu memang kita harus sadar bahwa orang beriman yang dipanggil kenapa? karena banyak orang islam gak berpuasa gitu maka orang beriman jadi kalau kita membuktikan bahwa kita adalah orang beriman maka hendaklah kita lakukan puasa ramadhan ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah ingat bahwa ramadhan itu puasa ramadhan adalah bunila islam wa'ala khamsin jadi antara salah satu rukun i di mana apa islam rukun i islam jadi rukun islam ingat bahwa rukun islam salah satunya adalah berpuasa pada bulan suci ramadhan ramadhan ini yang beriman kemudian sudah balik atau sampai umur ya tentunya anak-anak itu ya di dalam kitab puasa itu tidak wajib berpuasa tapi apakah boleh seorang ibu atau seorang tua ya menganjurkan puasa kepada anak-anaknya itu boleh-boleh saja untuk pembelajaran ya agar apa nanti kalau udah dewasa ya kan udah remaja dewasa itu menjadi terbiak terbiasa jangan tua saja kita mulai berpuasa itu berat itu sungguh berat kenapa? karena saya melihat sendiri banyak orang-orang tua banyak orang-orang tua tidak mampu berpuasa ketika tuanya sementara anaknya baru SD udah 30 hari dia berpuasa jadi ini jelas gitu bahwa pendidikan itu harus dimulai dari sejak dini makanya anak saya itu umur 5 tahun itu udah puasa dia Alhamdulillah tapi apa itu puasa mie katanya anak saya itu nanya puasa itu bang katanya anak saya kan yang pertama itu 5 tahun puasa itu tidak makan dan tidak minum katanya kata istri saya terus ya anak saya Alhamdulillah itu jadi terpikir dan tersimpan di dalam otak memorinya jadi setiap hari itu dia tidak mau makan dan tidak mau minum tapi kalau jajan mau dia jadi unik juga iya mie mau jajan ada pergi ke warung kemudian kemudian apa namanya kemarin ada istri beli itu kolak makan kolak tapi yang makan dan minum air putih tidak itu yang dia pikir ya kan nah berarti ini adalah salah satu pelajaran yang sangat bagus meskipun mungkin ya setengah-setengah tapi paling tidak dia paham bahwa puasa itu menahan makan dan minum dia gak minum tapi jajan terus jajan juga terus nah inilah menentukan kebahagia tapi Alhamdulillah puasanya cuma 5 hari sekarang udah normal lagi 5 hari sekarang makan minum lagi mie gak puan lagi gak puan makan gak minum nanti abang mati gak makan gak minum luar biasa jadi itulah jadi kita harus membiasakan ya untuk anak-anak kita berpuasa karena kalau udah tua itu udah sulit-sulit banyak contoh-contohnya kemudian berakal sehat waras ya orang yang berpuasa itu orang yang berakal sehat maka orang yang tidak berakal sehat tidak waras maka tidak wajib berpuasa kemudian mengetahu dan mampu berpuasa ini terutama bagi orang-orang yang sakit ya kan ini tentunya ya diantara ayat Al-Quran tadi nanti akan kita diskusikan satu persatu jika waktunya masih cukup ya itu yang uniknya disini ada dua kata gitu satu lagi jadi ada dua kali disini penegasan bahwa ternyata orang yang sakit dan musafir itu gak apa-apa kalau dia tidak berpuasa ya ini jelas ayatnya nanti kalau kita diskusikan itu satu persatu ya ada sebenarnya asbab musuhnya juga baik kita lanjutkan saja kemudian wanita bagi wanita khusus yang ya yang wanita itu suci dari haib, nefas, dan miladah makanya kalau ibu-ibu yang lagi datang agenda bulanannya dia tidak wajib berpuasa tapi dia harus mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang dia tinggalkan ini menarik ini bapak ibu harus kita perhatikan kenapa Allah tidak mewajibkan seorang wanita ketika dia itu ya kan berhalangan tapi dia tidak wajib mengganti sholah sementara wajib mengganti puasa ini juga pertanyaan nih ini di kelas FIP ini paling banyak bertanya seperti ini ya kenapa nah ini sulit jawabannya memang ya tapi simpelnya gini aja lah ya saya juga belum dapat jawaban yang paling pasti tapi saya secara umum bisa jawab bahwa kalau puasa itu kenapa kita harus ganti terutama wanita yang nahai dan nifas dan wiladah itu wajib mengganti puasa karena puasa itu tidak selalu datang setiap bulan kan datangnya satu kali setahu sementara sholat kan setiap waktu kan gitu jadi dia tidak wajib mengkodo atau mengganti sholatnya karena sholat itu selalu datang setiap waktu lima waktu saat semalam kalau dia misalnya ganti nanti ya kan itu nah itu tadi kan prinsip dalam ibadah itu kan menyadakan kesukaran kan gitu nah maka kalau ibu-ibu atau wanita yang datang haid nifas atau wiladah terutama haid ya kalau dia ganti sholatnya waduh itu repot banget ya kan berapa nanti kali berapa lima hari tujuh hari misalnya kali lima kali ya kan berapa kan gitu nah maka orang-orang itu tidak ada kodok atau tidak ada ganti puas agak ganti sholat bagi wanita yang yang haid atau nifas nifas maka itulah jawaban yang simpel yang dapat saya pahami mungkin ada jawaban yang lain nanti bisa kita diskusikan nah baik lukun puasa itu sebenarnya ada dua an-niyah yaitu niat yang kedua adalah menahan al-imsa kuwani muftirah ya kan jadi pertama adalah niat untuk berpuasa boleh setiap hari ya pada waktu sahur atau boleh satu kali saja pada hari pertama untuk selanjutnya ya nah oke berikutnya lingkasin saja yang kedua adalah al-imsa ya puasa itu adalah menahan menahan daripada segala yang membatalkan puasa baik makan maupun minum maupun uang suami istri dan lain-lainnya tapi perlu kita ingat bahwa jangan sampai kita berpuasa mulut kita hati kita pikiran kita tidak berpuasa kita memang menahan makan dan dahaga ya bu ya kita memang tidak makan kita memang tidak pernah masak di pagi hari gitu kan di luar motor tapi kadangkala mulut kita berpuasa dari ngemil tapi tidak berpuasa dari ngomel nah ini yang ya kan nah maka kita harus memelihara daripada ucapan kita lisan kita lidah kita kenapa karena salah satu yang merusak ibadah puasa kita itu adalah tidak terjaganya lisan daripada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat bohong dusta cacimaki menghina jemohan ya kan ini semua adalah bentuk-bentuk yang akan merusak puasa kita mungkin puasanya tidak batal tapi pahala ya kan merusak daripada ibadah puasa kita itu sendiri karena yang kalau ngomong dusta itu tidak termasuk yang membatalkan puasa tapi kalau dia dusta telah makan ya baru itu batal puasa karena dusta telah makan baik jadi membatalkan puasa itu ya bukan hanya kita lihat daripada segi makan dan minum saja jangan sampai kata Nabi jadi jangan sampai kita ini kata Nabi banyak yang berpuasa diantara kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja jadi itu tadi ibu ya jadi ada yang puasa namanya puasa awam ya kan ada puasa khusus ada lagi puasa khawas atau khusus khusus itu yang Mbawazali meningkatkan puasa itu kalau puasa umum itu bagaimana ibu puasa makan dan minum saja tapi yang lain-lain tetap jalan ya yang kedua ada yang puasa yang namanya puasa makan dan minum plus tidak ngomongin yang jelek-jelek kelingannya dijaga kemudian tangannya dijaga ini puasa khusus ada lagi puasa yang paling tinggi adalah puasa mulut yang yang makan gak ngomel juga tangannya dijaga hatinya dijaga nah ini berarti puasa yang lebih tinggi levelnya inilah yang kita harus yang kita harapkan bahwa kita berpuasa bukan hanya puasa daripada menahan laporan dan raga tapi menahan segala yang membatalkan puasa sekarang bapak ibu bagaimana cara meraih sukses berkah ramadhan itu tentunya nanti kita akan lihat ayat-ayat tentang puasa karena berbicara tentang ayat-ayat tentang puasa dari situ akan kita ambil inti sarinya kita mungkin tidak akan tafsirkan semuanya tapi akan kita ambil inti sarinya karena masih banyak diantara kita mungkin terutama kita yang masih awam yang tidak bisa berbahasa Arab atau tidak paham tentang tafsirnya yang kita tahu puasa itu salah satu tujuannya adalah hanya untuk orang bertakwa hanya untuk menjadi orang yang bertakwa tapi ternyata banyak sekali ternyata hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepada puasa itu makanya ayat atau dalilah tentang puasa itu bukan hanya 183 saja tapi juga sampai 186 demikian baik nah ini tujuan puasa Ramadan dapat kita lihat dari ayat yang 183 diwajibkan atas kamu berpuasa nah ini kalau kita diskusikan sangat banyak sekali maknanya atau hikmah yang terkandung disini bahwa pertama adalah yang perlu kita ingat orang yang berpuasa itu dipanggil adalah orang-orang yang beriman yang kedua adalah berpuasa itu adalah diwajibkan tentu sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kita ternyata ya ternyata penulis historinya bahwa orang-orang terdahulu sebelum kita ini itu udah ada puasa juga ya udah ada puasa juga bahkan dalam satu riwayat itu saya baca puasanya orang-orang terdahulu itu sebelum kita itu puasanya hampir 24 jam puasanya hampir 24 jam begitu jadi buka sekali itu puasa lagi ya kan lanjut lagi malam juga puasa nah itu jadi inilah teman-teman saudara-saudara penguslimin dosen dan karyawan yang saya hormati bahwa puasa ini ternyata orang-orang terdahulu itu lebih berat dan lebih ekstrim lagi puasanya gitu kalau kita Alhamdulillah diberikan keringahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita berpuasa bamin tulang al-fajri hatta urwishawsi kan gitu dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari terbenamnya fajar jadi kita paling puasanya selama berapa ada 12 jam ya eh 8 jam itu lupa ya nah semuanya mulai terbit fajar sampai terbenam-tahari atau hari bisak ya batas bisak itu kalau orang Arab itu kalau udah azad baru selesai bisaknya nah mulai bisaknya maksud saya kalau kita kan biasanya ya 14 menit 15 menit sebelum itu atau sengaja sebelum padahal disitulah keberkahan sahur itu yang dianjurkan oleh Rasulullah ya kan keberkahan sahur disitu jadi sahur itu terkosos sunah makadah rasulullah meminta bersahur lah kalian jadi sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah makanya salah satu cara untuk meraih remotan itu berkahnya adalah kita bersahur meskipun meneguk air satu satu tebukan satu gelas satu galon ada lagi yang sahurnya dari setingga sahur terus sampai makan terus gembung malahan paginya mual-mual karena makan banyak tidur gak ada jadi ini jadi muan baik kemudian tujuan puasa itu adalah langan lakum tertabu jadi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa takwa itu banyak definisinya Umar Umar Menjelaskan juga ada lagi takwa versi Al-Wazali nah saya sampaikan ada versi takwa Imam Ali takwa Sayyidina Ali jadi takwa itu adalah pertama cirinya orang itu takut pada Allah jadi kalau kita nambah ketakutan kita pada Allah maka berarti kita orang bertakwa bukan nambah takut sama pimpinan ya itu bukan ciri-ciri bertakwa nah itu ciri-ciri karyawan yang yang disiplin takut pada pimpinan gak apa-apa supaya kita disiplin ya salah satunya takut pimpinan atau hormat sama pimpinan tapi kalau kita takwa takut sama Allah adalah ya kita biasanya kalau takut sama pimpinan sama orang kita ketemu aja kita segan takut namanya takut dia dia lewat pintu A kita lewat pintu B jadi enak itu sungkan ketemu dengan dia karena kita enak takut ya apakah takut karena kita ada kesalahan atau mungkin takut karena kita disuruh kalau ketemu kan nanti jangan disuruh lagi nah ini maksud saya karena kita disidikan berbagai macam profesi nah inilah takut pada pimpinan biasanya kalau takut sama pimpinan sama atasan kita itu nyari jarak dengan dia benar kalau enggak benar sih enggak bohong juga nah tapi ada yang namanya takut pada Allah semakin kita takut sama Allah maka kita semakin dekat sama Allah kan gitu nah inilah prinsip takut sama manusia itu beda takut sama harimau kita jauhin kandangnya kan gitu kita takut sama ular kita jauhin jalan malam takut ular kita takut sama ada kolektor bayar hutang gitu ya cinta bukan lari ya kalau lari nanti rumah yang dihempel nah inilah teman-teman yang berbahagia yang jadi takwa yang pertama adalah takut yaitu orang yang beramal beribadah sesuai dengan berita Allah yang telah diturunkan jadi beramal itu beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian ringkasnya ya yang berikutnya adalah apalagi wali isyadadu liyaw mirrahi yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari pembalasan kalau kita kan banyak yang menyiapkan hari besok bukan hari esok hari besok itu besok mau makan apa besok mau buka apa besok mau makan dimana mau bersama siapa ya kan gitu ya mau makan menu nya apa atau besok lebaran mau jalan-jalan kemana besok mau dipakai apa atau mau lewat jalan mana atau tol baru atau lewat jalan darat atau lewat lewat jalur udara atau tol laut nah jadi kita mikirnya itu hari besok sementara yang harus kita pikirkan itu adalah hari esok yaitu hari hari kemudian yang dimana kita nanti berhadapan dengan Allah SWT jadi kita ini lebih banyak mikirin mudik mudik yang jangka pendek karena mudik itu ada dua macam Bapak Ibu ada mudik kampung halaman yang tiap lebaran kita sering itu lakukan ada mudik ke kampung akhirat kalau mudik ke kampung akhirat itu gak ada lagi apa gak ada lagi harus balik ya kan gak ada lagi itu gak ada lagi cerita kalau kita udah mudik ke kampung akhirat ya kan maka tidak ada lagi yang namanya harus balik meskipun teman-teman peset tiket PP gak ada itu ya tapi mudik ke kampung dunia dunia kampung kampung kita yang di dunia ini itu masih bisa balik nah masih bisa kita balik dan masih bisa mempersiapkan kalau saya nanti mudik tahun depan akan saya persiapkan lebih baik lagi kan begitu ya tapi ketika kita telah menghadap Allah SWT dan ketika kita mudik ke kampung halaman kita di akhirat gak ada lagi kita bisa mempersiapkan ya kan oh nanti kalau saya ya kan kembali lagi ke dunia saya mempersiapkan untuk bekal ya ke akhirat nanti lebih baik lagi gak bisa kan ada ayatnya itu kan gak bisa walaupun seditik saja maka tidak akan bisa kembali ya mengulang waktu yang sudah sudah terpakai atau sudah berlalu jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati berikutnya nah ini tentang ayat 183 kemudian hari-hari yang ditentukan berkuasa ya Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau waktunya sudah habis diikat saja saya sudah biasa ikatkan itu soalnya kemarin sering sunting di TV-mu ya bukan ini gak apa-apa ini juga lagi sunting ya TV-mu ya bukan TV-ku Alhamdulillah ya jadi nanti bisa disaksikan tiap harinya itu Senin sampai Jumat jam 10 30 dan malam jam 20 tapi itu Ustadznya ganti-ganti tuntunan akhir zaman namanya acaranya oke kalau gak sempat nonton TV-nya di Youtube juga ada promosi tinggal tulis saja Adi Mansa channel baik hari-hari yang ditentukan berkuasa ayah mamadudat itu beberapa hari yang telah ditentukan nah ini disambutlah oleh hadis nabi karena berkuasa itu tidak selamanya dan tidak selalu 30 hari kan begitu ngomong-ngomong itu bulan tahun ini kita berkuasa berapa hari 30 hari ya nah biasanya tahun depannya mungkin 29 atau mungkin 28 jadi terkadang Rasulullah itu berkuasa ya apa namanya teman yang selesai al-salat sunnah ayah kan gitu ya 28 hari 29 hari atau 30 hari jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi karena memang setiap tahunnya itu tidak selalu 30 hari mungkin tahun kemarin berapa itu seingatnya udah berlalu ya 29 30 sekarang bisa saja bisa saja nanti tahun depan 28 makin cepat makin baik kalau biasanya orang yang malas puasa ya ini kan ada puasa versi istihan NU dan Muhammadiyah kalau yang malas itu biasanya puasanya mulai puasanya Muhammadiyah biasanya kan gitu ya katanya telat sehari tapi lebarannya lebaran NU kan gitu ya misalnya ya atau mohon maaf terbalik malah puasanya Muhammadiyah itu biasanya lebih cepat karena hilalnya itu gak pasti harus 2 darjah kan gitu ya pokoknya udah lihat hilal udah puasa berarti lebih cepat jadi berarti ada orang yang malas berpuasa biasanya puasanya puasanya NU tapi lebarannya Muhammadiyah kan gitu kan lebih cepat kalau puasanya NU biasanya lebih telat satu hari ya tapi gak selama gak selamanya begitu ini tahun ini kita sama kan gitu ya nah lebaran kan biasanya Muhammadiyah lebih cepat kan gitu ya jadi inilah ya puasanya yang orang malas gitu ya ada yang puasanya pengen telat ya mulai puasa tapi pengen cepat mulai lebaran kan gitu ya jadi dia selalu dapat 28 hari terus gitu ya kalau gak 29 hari nggak pernah puasanya 30 hari kenapa karena terisinya seperti itu oke asyarakat asyarakat ayah kaman ya insyaAllah 10 menit lagi kemudian nah jadi barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir contoh bapak-bapak nanti kita mudik ya mudik itu apalagi naik bis maka kita boleh tidak berpuasa tapi mentang-mentang berpuasa kita enak-enak aja makan itu boleh kan atau apa namanya bawa bekal kan gitu ya makan sembarangan kita harus menghormati orang yang berpuasa bukan yang kata singanung itu menghormati orang yang tidak berpuasa nah jangan menghormati orang yang tidak berpuasa tapi menghormati orang-orang yang berpuasa ya kecuali orang yang tidak berpuasa itu anak kecil kan orang sakit kemudian bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka wajib dia mengganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari berikutnya kemudian ya bagi orang-orang yang berat yang berat disini ada sebagai ulama menafsirkan bahwa orang yang berat itu karena dia bekerja keras bekerja berat ya pulih berat gitu ya tapi masalahnya tiap lebaran dia dapat objekan itu terus kan gitu ya kalau gitu mah gimana contohnya mohon maaf ini ya kan ramadhan ini aja nih agak tenang nih suasananya ini biasanya ramadhan-ramadhan yang dulu selama dua tahun saya perhatikan itu tang-tuntang-tuntang itu orang kerja pukang kita terawih dia tuntang-tuntang-tuntang juga gitu ya yang lagi ngecarlah lagi apalah gitu semacamnya nah ramadhan ini ini agak aman dikit kenapa? karena pekerja-pekerjaannya lagi lagi serahat nah jadi orang-orang yang seperti itu sebenarnya boleh tidak berpuasa ya kan karena pekerja berat kan begitu ya nah tapi masalahnya apakah mereka itu memahami seperti itu ya apakah memahami dan apakah mereka orang-orang yang pekerja berat itu mereka itu mengerjakan puasa setelah hari-hari yang lain Bapak Ibu yang berbahagia langsung saja intinya kepada kesimpulan karena ini materinya sama dua sekali apalagi kalau didiskusikan tafsirnya ya mengenai ayat-ayat tadi amalan-amalan yang paling utama di bulan ramadhan karena waktunya mudah mepet pertama tentu puasa as-syam ramadhan ada empat golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya pertama adalah as-syam ramadhan yaitu orang yang berpuasa ramadhan orang yang dirindukan surga yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang ketiga adalah orang-orang yang orang-orang yang memelihara lidahnya yang keempat orang-orang yang mengasih makan pakai miskin terutama orang-orang yang berpuasa juga jadi orang-orang yang kasih makan orang-orang yang lagi berpuasa tapi jangan di siangnya ketika buka dikasihnya itu maka dia akan mendapatkan pahala mislu ajri seperti pahala orang yang berpuasa pada hari itu jadi oleh karenanya teman-teman yang berbahagia kesempatanlah bagi kita untuk mensedekahkan sebagian rezeki kita ke masjid kita khususnya di sekitar kampus ini agar kita bisa memberikan layanan takjil bidangan takjil kepada kaum muslimin yang membutuhkan ini sangat penting karena di Ramadan inilah adanya takjil di luar Ramadan kita kan seringkali jaranglah kita meskipun ada teman-teman kita satu kantor makan satu kantin jarang juga kita teraktifin nah oleh karena itu Ramadan inilah kesempatan untuk kita berbagi kenapa? 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 karena ini adalah salah satu cara untuk meraih berkah Ramadan itu karena rezeki yang kita pilih itu lebih manfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di di sekitar kita ini mungkin bisa dibaca saja nanti sholat tarawih membaca Quran sedekah kemudian peduli kepada makhluk miskin kemudian memperbanyak belajar dan kemudian istikaf di masjid kemudian membiasakan sholat berjamaah bapak ibu yang saya hormati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hubungan waktu dan instruksi sudah habis demikian saja mohon maaf terburu-buru karena sebenarnya materinya sangat banyak jika didiskusikan ya tentang puasa ini sebulan penuh sebulan Ramadan ini tidak selesai begitulah luasnya begitulah banyaknya keberkahan keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini hubungan waktunya sudah habis saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya yang berikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah keimuan kita wawasan kita dan menjadikan kehadiran kita di ruangan ini menjadi tambahan ibadah kita di bulan Ramadan ini demikian saja terima kasih dan mohon maaf saya ucapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai saudara-saudara yang seiman dan seagama dan mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan setelah ini demikian wassalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih